Kami siang kontrak pengadaan LRT Jabodebek dilakukan di kantor PT. INK Madiun Antara, PT. Industri Kereta Api, dan PT. Kereta Api Indonesia. Kontrak proyek pengadaan LRT produksi dalam negeri ini senilai 3,9 triliun rupiah lebih. Total anggaran proyek 30% berasal dari APBN, sementara 70% lainnya diambil dari swasta. Tekan kontrak ini disaksikan Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto. Dalam proyek kali ini, PT. INK akan mengerjakan sekitar 31 rangkaian kereta LRT untuk Jabodebek. Masing-masing tren set, terdapat 6 gerbong dengan kapasitas angkut 1.308 penumpang. LRT Jabodebek yang seluruhnya dikerjakan di dalam negeri, ditargetkan rampung pada Oktober 2019 mendatang.